ayah ayah, kakak disini bawa permen kakak harus berbagi berbagi ya kamu depan, depan aja kita kemana sekarang? antapani apa yang tuh? belajar, sekolah apa sekolah apa? IF ayah mau tes kamu bahasa inggris dulu oke, kita berbicara bahasa inggris, oke? oke jadi, waktu apa? sekarang 10.16 ya jadi, dimana kita pergi? kita pergi ke sekolah EF putih kakaknya apa yang kamu belajar di EF selama 2 tahun offline sekarang oke aku belajar se lending englis dan maju maju What movie do you like? No, it's EF movies What is the title? What? What is the title? The title? I don't know, I forgot Cause it's One year ago One year ago? So it's been two Year and a half You're not school Online Offline But Was Because of pandemic No 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 Sometimes you're refreshing it You're refreshing your computer I use Your computer You're refreshing it And I go to EF My mom forgot The link No The ID For my EF Yeah, class So the history right? Yeah, yeah So I clean up the history on my computer So your mom doesn't know The link For your class Right? Yeah Don't know the password And the name Cause She forgot Why not Adian, Omdian? I don't know Because you want me to? I don't know I don't Because you want me to? To pick you up At EF class, right? Yeah, I think so Just be honest Don't be shy Okay? Okay Your mom said to me that Kanaya wants Daddy To pick Me up to the EF class right now Yeah She's your old She's your old So what's your birthday day? In July? July? July 24th? Yeah So it's Like A month from now You will have your birthday cake I mean Is this? 22 June And then Your birthday is 24 July So you will have your birthday cake A month from now Aha And then Right What should I give you? A gift Figure Huh? Figure Figure? What figure? Anime Anime Yeah So you are Wibu? Yeah You are Wibu? Hmm Seems like Seems like Seems like Wibu Don't be a culun Wibu, okay? Okay Okay Good girl Share your food To your friends I have food You have food Right? Candy Yeah, candy Have a lot Yeah So you have to Share with your friends And Smile to your teachers And my friends also Okay Ask your teacher If you don't know What the thing is Right? Yeah Like the Lajaran Like the Lessons Does you know? Yeah If you don't know You ask your teacher Yeah Yeah Okay? Yeah, okay Apa? We are here Okay We are here Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go See you Bye Bye Apa kabar semuanya? Selamat datang di Mas Arine Jurnal lagi Hmmmm Selamat datang di Arine Jurnal lagi Dan tadi gue ngantriin Kak Naya Kak Naya Akhirnya offline lagi dia Les-les begitu Cuman dia udah gak TK lagi sekarang Terakhir kan gue ngantriin pas dia TK Dan dia skip TK nya akhirnya Dan langsung masuk SD nanti Juli Tadi gue ngantriin dia LSI F gitu So Ya itulah kegiatan gue akhir-akhir ini temen-temen Jadi gak bisa Banyak hal yang bisa gue share Gue cuman ngantriin anak-anak gue Nemenin mereka main Terus juga Apa namanya Hmm Ya Sama keluarga aja dirumah kebanyakan So Ya Gak tau ya Gue lagi pengen sama keluarga aja sekarang Pikiran gue cuman di Keluarga 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 Bikin Konten di restorasi Bikin Modif-modif mobil Isi kehidupan gue cuman itu doang sekarang Recently ya Jadi Gak banyak di Jakarta juga kadang-kadang Jakarta kan kadang-kadang gue cuman ke Cibinong Kayak suka hati Ngecek bengkel Abis itu Lima harian disitu Pulang Dulu ke Bandung Ya begitulah bro Kehidupan pria 33 tahun Di masa-masa punya anak yang semakin besar Dan semakin bisa dijak ngobrol Banyak Apa ya namanya Banyak Kegelisahan Gue gelisah soalnya Aduh ya Allah Anakku udah mulai gede Gue makin sayang Makin Apa ya namanya Makin Kayak Makin Pengen bareng mereka terus Gak pengen jauh-jauh gitu Kayak Rumah ya seperti Pada hakikatnya gitu Jadi kayak Kayak Kalo gue Sendirian di Jakarta gitu Di kosan gitu Kayak bener-bener Hati itu galau Pikiran itu Kalut Karena jauh sama Anak-anak Gak tau ya Itu perasaan gue aja Apa mungkin semua orang tua Seperti gue Atau lo yang udah punya anak Juga pasti ngerasain Gimana rasanya Meninggalkan Anak di rumah Istri juga kangen sebenernya Cuman Gue jujur aja Gue lebih kangen Anak gue Istri kangen memang Cuman Nanti kalo pati gak gue sebut di vlog Tadi yang marah Maksud gue Ya gue kangen anak gue men Pengen Selalu bersama Mereka aja sih Tapi sekarang Kita nongkrong lo sama temen-temen gue Temen-temen SMA Siapa tau ada kantor mereka Karena mereka Temen-temen gue ini bikin perusahaan gitu Untuk ngebur air Jadi satu SMA semua Siapa tau ada di kantor Di Antapani deket Tadi si Naya Les Jadi gue pas nanti Naya beres les Gue langsung jeput dia deket Sekarang kita ke Arca Manik Oke sekarang gue lagi di tempat Anak-anak Krimus tuh Ada angga temen Gue dulu bikin interior design sama dia nih Jaman dulu yang gak ya Jaman dulu jaman 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 nasi muda 2012 Jaman kalor-kalornya Sekarang lagi nungguin Naya Sekolah Jadi gue nungkrong disini Sama Kocos ada Indro juga disitu Terus makan deh Nasi Padang Mas Pad? Ya begitu aja bro Kehidupan di Bandung kayak gini nih kehidupannya Kalau Ya udah gak bisa diajak main-main juga sih Tapi ini masih pada jomlo sih Belum pada nikah Gue belum bisa nanya Perasaan mereka Kalau nganterin anak nanti Gimana gue belum bisa Soalnya mereka belum punya anak Puan akan udah punya Puan akan udah punya Cuman anak belum punya Jadi gue bisa Eh tapi Dengar-dengar Apa? Lu beli satu tambah satu Iya by one get one nih By one get one bro Si Hendro Si beli by one get one Iya Janda memang ini ya Terdepan Terdepan Janda memang terdepan Tapi itu tuh jadi Maksudnya kayak sekarang Aku janda makin banyak gitu Gak ngelih Ngerasa Kayak angkat tangan Kita Angkat tangan bawah Banyak yang Itu Udah di post Karena Karena Nikah Banyak pilihan Ada mungkin nikah Karena lucu-lucu Enggak Karena banyak pilihan Saking banyaknya pilihan Mereka saling membandingkan Ya Ya Hidupan ini dengan Ini mungkin lebih baik Bahaya Bahaya Sampai sekarang Hidupan pencintaan Jaman sekarang bahaya bro Lu makin Membandingkan If I were married with Siu Ah iya Pasti akan lebih bahagia Terus Ini bahagia Bahagia Anehnya Nyari yang kebawah Orang-orangnya Ya mungkin belum-belum aja sih Maksudnya Gak tau gak Kita umur 33 Sekarang udah dianggap Anak bawah kita om Om gak Ya makanya Mereka kan Si baju udah kayak gitu Anak diskat Nyari yang bawah Gak ribat Ini lah Itulah Apalah Kayak gitu Cuma kalo Yang udah seumuran hampir deket Hmm General Iya General anak satu Iya Makanya Kalau Maksudnya kayak Lingkungan banyak banget Yang itu Enggak Nyalahin mereka juga Mereka juga gak mau kayak gitu lah Cuman kok banyak Banyak yang janda gitu Iya Banyak yang janda Maksudnya kok Kernikah tuh sakral ya Apa Jangan-jangan nikah tidak penting Hehehe Cuma harus dipikirin Ada pernah fase kayak gitu lah juga Hehehe Jodoh orang kematian gitu Hmm Pasti ada pernah fase kayak gitu Oh iya Pasti pernah kayak gitu Kayaknya jodoh Jodoh di dunia cuma kematian gitu ya Sama rezeki Iya sama rezeki Jadi kayaknya Kalau gak dapet nih Di dunia tempat fase kayak gitu Karena pada hakikatnya Istri kita adalah orang lain gak Istri kita adalah orang lain Beda seperti gue sama Naya Itu kan buah hati Namanya buah hati Nah Apapun yang terdiri sama dirinya Iya lah Biar kita rawat dari kecil Segala macem Contohnya kemana Kayak Ridwan Kabil aja Gue sedih banget kan Iya Itu anak dari kecil di Diurus Diurus segala macem Tapi ternyata takdirnya Kayak gitu loh Duluan Harusnya kan yang lahir duluan Yang mati duluan Ternyata gak Itu yang bikin sedih Kalau Kalau bukan orang lain Kalau orang lain kan bisa-bisa Iya kalau orang lain bisa-bisa Istri kan orang lain Iya Apun nitip ya Disitu ya maksudnya Yang enaknya tuh Iya Istri kan orang lain Bukan diri kita Tapi kalau anak Mungkin diri kita ya Itu lah bro Kehidupan 33 tahun Bahasanya Kehidupan Kehidupan Sekarang adek ikut ayah Ikut anterin kakak dek Iya gak dek Iya Eh Iya Terus nanti kakak Kita ingin tembut Kita mau beli apa dulu nih adek 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 mau beli itu Mainan Dimana mainan Pake seatbel Iya Bisa gak? Ini gak ntarik Oh gak bisa Gak tarik Akan nanti ditemenin sama Kita jemput Nanti kita jemput ini Gue di alegori Kafe gitu Sama menungguin ayah les, ambil makan burger ini hidden jam juga menurut gua ya karena makanan burger nya tuh niat banget juga steak nya juga niat banget tapi sekarang gua pesen burger nya namanya allegory burger ntar kita liat ya packaging nya tapi yang jelas ini hidden jam juga diantapan nih cuy disebelah bengkel versus si pak amir terus ada tempat mainan juga buat anak-anak jadi lumayan aja sih buat nungguin anak-anak les buat nungguin ayah les EF nah ini dia burger nya nih ayo cobain ya dek burger nya jadi kayak ada patty nya terus ada smoked beef nya terus ada saus mozzarella lalu sebelahnya dikasih barbecue ayo coba ya dek cobain ya enak banget cuy ini sekarang gua cobain yang pake saus barbecue nya apakah saus barbecue itu rasanya kayak steak gitu jadinya lebih nambah rasa menurut gua ya lumayan lah ini hidden jam juga di bandung yang gak tengah kota diantapani apa sayang ada yang mau apa ada yang mau apa nonton nonton apaan hmm nonton ya ini 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 apa udah nonton enak bubunya kan enak 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 Sampai ya. Sampai ya? Iya... Ayah. Masih pak ya? Masih pak ya. Masih pak ya. selamat menikmati